Intro Jelang pemilu tahun 2024, Pembolsman RI Jawa Timur ikut awasi netralitas aparatur sipil negara. Tingkat kepercayaan publik terhadap Pembolsman Jawa Timur laku pengawasan pelayanan publik terus mengalami kenaikan. Hal itu tergambar pada data penerimaan laporan masyarakat makin stabil dan menunjukkan tren positif. Dalam kurun waktu yang sama, ada kenaikan sekitar 30 persen jumlah laporan masyarakat. Hingga 4 Desember tahun 2023, Pembolsman Jawa Timur menerima 947 laporan, perinciannya 569 laporan konsultasi non-laporan, 30 laporan respons cepat Pembolsman, 347 laporan masyarakat, dan 1 investigasi atas prakarsa sendiri. Selain itu, Pembolsman Jawa Timur menerima banyak laporan masyarakat sektor pendidikan, yakni PPDB, pungli di sekolah, dan penahanan ijasa. Laporan PPDB didominasi tidak jalannya layanan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem zonasi oleh dinas pendidikan setempat. Hingga 4 Desember tahun 2023, perwakilan Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan peningkatan akses pengaduan di dua pemda, yakni Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Jember. Antusiasme warga melapor itu menunjukkan adanya kritis mempubli, mereka makin menyadari hak-hak mendapatkan pelayanan yang baik, sebaliknya, aparatur pemerintah tidak segera beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Terkait kendala yang dihadapi Ombudsman Jawa Timur adalah keterbatasan personel dan sarana-prasarana untuk menunjang pengawasan pelayanan publik dari personel. Ombudsman Jawa Timur hanya memiliki 16 personel yang menangani substansi laporan. Perbandingannya saja, pada 2023 Ombudsman menerima 947 laporan, sehingga rasionya 1 personel rata-rata menangani 50 laporan, padahal idealnya 1 personel menangani 15 laporan. Dari Surabaya, Tim Lensaja Tim melaporkan.